Benarkah Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Proses pengakuan kemerdekaan Indonesia menjadi babak berikutnya setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Keberhasilan Indonesia mendapatkan dukungan diplomatik dari dunia internasional merupakan kesuksesan para diplomat kita dalam berlobi dan bernegosiasi. Beberapa negara awal terutama negara-negara kawasan timur tengah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan mengenai hal ini negara yang sering dianggap sebagai negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina. Apakah benar anggapan tersebut secara historik? Jika tidak mengapa anggapan ini muncul? Apa pengaruh dari anggapan ini bagi masyarakat kita? Anggapan ini pertama kali dinyatakan dalam tulisan M. Zain Hasan. Ia menyatakan bahwa pernyataan Palestina muncul pada laporan Panitia Pusat kepada pemerintah Republik Indonesia pada Agustus 1946. Diungkapkan dalam laporan tersebut pada 6 September 1944, Radio Berlin yang berbahasa Arab menyiarkan sebuah berita mengenai pengakuan kemerdekaan oleh Jepang kepada Indonesia yang disuarakan oleh Mufti Besar Palestina Amin Al-Husayni selama 2 hari berturut-turut. Informasi ini kemudian disebarkan oleh masyarakat Indonesia di Mesir melalui harian Al-Ahram. Tidak dapat diketahui cara mereka memberitakan hal tersebut mengingat kesulitan untuk menjangkau sumber tersebut. Disayangkan Zain Hasan tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai pernyataan ini. Yang ia lakukan adalah lebih sebagai memberikan sebuah kutipan langsung. Tidak ada penjabaran lebih lanjut posisi Amin Al-Husayni mengenai berita yang ia sampaikan. Juga tidak ada argumentasi mengenai keberadaan Al-Husayni di Jerman untuk kepentingan apa dan apa relevansi antara pemberitaan tersebut dengan janji Jepang dan perang yang sedang berkecambuk. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hal ini. Respon atas laporan penelitia pusat menurut kita mungkin diterima positif oleh masyarakat Indonesia Dengan melihat kedekatan antara Api Tahar Musakir dengan Amin Al-Husayni bisa dikatakan bahwa laporan ini ditinggalkan juti dalam bentuk pandangan lain oleh para tokoh Indonesia. Meski begitu, ini masih sekedar asumsi dan penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hal ini secara lebih mendalam. Ketika pertanyaan Al-Husayni yang termuat dalam laporan pada tahun 1986 dan dimuat dalam Sain Hasan menjadi sebuah pemikiran kolektif dan fakta dalam benak masyarakat Indonesia, posisi Mesir yang menyatakan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946 menghilang. Padahal secara de facto mereka merupakan negara pertama yang melakukan hal tersebut dan hal ini mendorong negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab untuk ikut mendukung kemerdekaan Indonesia seperti yang tercatat dalam keterangan Muhammad Abdul Mumin kepada Soekarno pada 15 Maret 1947 mengenai keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada 18 November 1946. Palestina saat itu masih belum menjadi sebuah negara tapi masih sebagai identitas etnis dan bangsa Arab yang lahir di wilayah Mandat Palestina yang dikelola oleh Inggris. Kita tidak dapat memastikan kapan pernyataan Sain Hasan menjadi sebuah pemikiran kolektif secara pasti. Kita berasumsi bahwa anggapan ini digemakan pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Namun siapa yang menyebabkan kabar ini pertama kali masih sulit dipastikan. Kita hanya dapat mendasarkan asumsi ini dengan melihat hubungan antara Indonesia dan Palestina yang akrab-rap karena memiliki kesamaan agama. Selain itu Soekarno juga merupakan orang yang tengah gencar membangun solidaritas bagi negara-negara Asia dan Afrika pada pertengahan 1950-an khususnya dalam Konferensi Asia Afrika. Satu hal yang dapat dipastikan anggapan mengenai Palestina negara pertama yang mengakui kembarikan Indonesia berpengaruh dalam lingkungan masyarakat muslim di Indonesia. Ini dapat kita lihat dan amati dari berbagai aksi solidaritas menuntut kembarikan Palestina dari hegemoni Israel yang selalu bergemar. Terlebih lagi ketika berita mengenai kejaman Israel populer. Aksi solidaritas tersebut dilakukan dalam berbagai wujud seperti aksi demonstrasi dukungan melalui media sosial, penggalangan dana hingga ke dalam ranah sepak bola. Anggapan tersebut pada akhirnya mengkristal menjadi sebuah faktor dan kepercayaan mengingat bahwa dengan mempercayai hal ini menyatakan bahwa Indonesia dan Palestina adalah bersonara. Keberadaan anggapan ini terus tumbuh dan mengakar Indonesia meskipun secara historik kontradiktif dengan realita yang ada. Juga dukungan tersebut muncul dari seorang mufti dan terlepas. Apakah pernyatanya ia sampaikan mewakili seluruh rakyat Palestina atau bukan, tidak dapat menjadi dasar bukti bahwa Palestina sebagai negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Mungkin lebih tepat, apabila dukungan Amin Al-Husani dipandang sebagai orang yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia, meskipun kepercayaan tersebut hanya sebatas anggapan yang tidak memiliki dasar kuat dan meyakinkan secara historis, keberadaannya menjadi penting dalam mentalitas masyarakat Indonesia. Siapapun yang mencoba membantah atas kepercayaan ini harus siap-siap menerima berbagai serangan frontal dari mereka yang mempercayainya. Ini merupakan salah satu poin dalam melihat keberadaan sebuah kepercayaan akan sebuah realitas sejarah, yakni tidak hanya berfokus pada apakah ia benar atau salah, tapi juga melihat signifikasi dari kepercayaan tersebut. Keberadaan anggapan ini membuat masyarakat muslim Indonesia memiliki solidaritas yang tinggi, yang berlandaskan pada kesamaan keagamaan, terutama berbicara mengenai Palestina. Bukan entitas keagamaan dan kebangsaan, merupakan satu-satunya faktor yang dapat membentuk persatuan umat manusia seperti yang pernah dilakukan oleh banyak bangsa di dunia. Terima kasih telah menonton!